Keinformasi lain, sodara konflik antara Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dan wakilnya Muhammad Jumadi mendapat respon dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta agar permasalahan keduanya diselesaikan dengan diskusi. Ganjar meminta persetuan antara Wali Kota Tegal dan wakilnya tidak diperpanjang karena konflik di antara keduanya akan berdampak pada lembaga pemerintahan dan merugikan rakyat. Ganjar bahkan khawatir perselisihan di antara keduanya akan dimanfaatkan kelompok tertentu. Komunikasi kepada keduanya, saya minta untuk yuk kita ngebeloh dulu yuk ini. Dan ini kalau tersebar keluar menjadi rame. Belum nanti kalau ada kelompok-kelompok lain yang ingin naik di isu ini dengan segala kepentingannya, itu akan menjadi runyam. Dan kalau runyam, yang rugi siapa? Ya rakyatnya. Hentikan, kembali duduk bareng-bareng, kalau butuh bisa komunikasi dengan saya. Buntut dari konflik, Wali Kota Tegal Deddy Yon Supriyono melaporkan wakilnya Muhammad Jumadi ke Polda, Jawa Tengah atas dugaan pencemaran nama baik Wali Kota. Menanggapi pelaporan dirinya, Jumadi mengaku siap jika dipanggil polisi. Jumadi juga menyatakan dirinya tengah berupaya membuka komunikasi dengan Wali Kota Tegal untuk Tabayun atas persoalan yang sedang dihadapinya. Menyayangkan Pak dengan pengaduan itu atau bagaimana Pak? Enggak, kita ikutin aja. Saya menunggu saja, apa namanya. Karena kan yang punya waktu beliau gitu kan. Saya sih, available aja. Ini time gitu kan, kalau emang diperlukan untuk Tabayun gitu kan, ya monggu-monggu saja. Jadi kenapa begitu? Sementara itu, Wali Kota Tegal Deddy Yon Supriyono masih enggan berkomentar terkait persetuannya dengan wakilnya Muhammad Jumadi. Deddy memilih menghindari saat hendak dimintai keterangan oleh awak media. Sebelumnya kisru antara Wali Kota Tegal dan wakilnya mencuat setelah Wakil Wali Kota Tegal Jumadi dikabarkan mangkir dinas selama 11 hari. Tetapi tudingan itu dibantah Jumadi dengan menyebut dirinya tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik setiap hari. Jumadi juga mengklaim dirinya sudah ke kantor dinas di balai kota, tetapi pintu ruangan kantor terkunci. Selain itu, sejumlah fasilitas seperti ajudan, mobil, dan staf telah ditarik secara sepihak oleh Pemkot.